Intro Kapol Jendralistio Sigit Prabowo menutup rapat kerja teknis atau rakernis setelah bidang sumber daya manusia atau SSD Emporri di Kepulauan Riau dalam kesempatan itu Sigit menekankan soal arahan Presiden Jokowi Dodo mengawal agenda nasional maupun internasional hingga meraih kepercayaan publik terhadap institusi Polri mengawali pengarahannya Sigit menyatakan bahwa SDM Polri harus menyiapkan personel-personel kepolisian yang unggul guna mampu mengawal dan mengamankan seluruh instruksi Presiden Jokowi dalam rapim TNI Polri terkait dengan kebijakan dan program pemerintah Sigit pun tak lelahnya kembali menyampaikan poin penekanan yang disampaikan Presiden Jokowi kepada seluruh kementerian atau lembaga termasuk Polri yakni kemampuan bekerja secara mikro tak hanya mikro antisipasi inflasi, penguatan investasi, dan hilirisasi mencegah tidak punya dana yang merusak lingkungan karena akan merugikan masyarakat mencegah kebakaran hutan dan lahan, pemilu, dan pilkada serentak 2024 serta memiliki kesiapan menghadapi dinamika lingkungan strategis global yang penuh dengan ketidakpastian mengamankan dan mengawal agenda nasional maupun internasional juga harus menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh personel SDM Polri mulai dari pelaksanaan pemilu 2024 yang tahap dimulai saat ini yalah dunia U20, ASEAN Summit hingga isu-isu yang berkembang di masyarakat di sisi lain, Sigi juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran SDM Polri yang sebenarnya juga terus melakukan pengembangan terhadap SDM Polri mulai dari peningkatan profesionalisme, memberikan pelatihan-pelatihan dengan manfaatkan teknologi informasi edik bank space, polisi belajar hingga mendapatkan penghargaan Tentunya Bapak yang lalu, Pak Presiden, telah menyampaikan kebijakan dirabim tempori namun tidak ada salahnya kalau saya selalu mengulang di setiap acara rakanis ini juga untuk supaya seluruh rekan-rekan kemudian bisa memahami apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden dan kemudian dari sisi SDM tentunya mempersiapkan personil-personil yang kemudian bisa melaksanakan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden dari Kepulauan Riau Tim Meliputan melaporkan Kepulauan Riau Tim Meliputan